jadi ini nih, lihat ini adalah belakang puntung rokok kan kalau dibuka puntung rokok itu bisa begini nah ini nih yang pada umumnya dipakai untuk merestorasi panel-panel interior hello guys welcome back with me and him and the sungkrah and we are the earth this song i'm a sungkrah no this one is sungkrah no i'm not sungkrah you know what is sungkrah? i'm bejat well you bejat yeah i'm bejat and this is sungkrah that we collect from my friend yeah but of my friend in the bandong yeah bandong not bandong yeah right jadi we are looking for the the terpat loop eh the junkyard yeah and we found loak-loak something yeah and then we got the item like this yes 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 demi gadget semua pun kita lakukan demi-se yes jadi kita ini udah punya cobra 3 buksi di bengkel ini tapi itu cobra nya kayak mainan di time zone ini nanti ini dipasang di Vespa aja itu bisa emang ya ga bisa nyon bisa gitu jadi hari ini kita unboxing yang sudah tidak ada dos unboxing without the box udah unboxing gitu sekalian ya nanti kita lihat yang itu karena ini adalah salah satu project yang membuat kita semua disini so fucking interesting ini gadget sudah punya demari item dan gantuan ya gadget sudah ada card dan semua pack nya bisa dibilang walaupun ini dari sungka ternyata di bandung itu guys ada salah satu tempat ya mungkin jangkit yang BN ya khusus BNW gitu ini juga gua kaget sih bisa dapet semua barang-barang tahun 80an untuk mobil gadget aja itu udah kayak ini we found something gitu kan yang tadi kita udah hopeless terus liat kayak grill aja udah hancur tapi ya ngebutan ga sih barangnya? ya katanya sih emang sebenernya PO di PO PO untuk ngebutan kali ya ketika mobil ada yang sekarang ditetel gitu malahan ya mungkin lebih dapet untung kali ya mereka ya dari tetel-tetelan si mobil tapi emang di mobil bahan dipotolin rata-rata gitu ya makanya makin ya susah cari mobil BMW tahun 2 gitu soalnya 3 BMW jadi satu bener-bener 3 BMW jadi satu ya di ini yang gua paling sarankan gadget beli tuh ini karena pada umumnya tuh E28 bagian trim disini ya mungkin karena bahannya plastik gadgetnya ini jadi cepet patah gitu ini cepet patah gitu ini cepet patah dan akhirnya gua dapet ini compotan sih untuk semua si gadget lumayan tuh bagus banget lu apa? patahin kan gampang emang ya? jangan masalah ya karinya udah selesai eh bukan berarti nah ini nih ini ganti buat E28 tuh ada aspek kayaknya hampir semua BMW jaman dulu ya ada aspek semua ya diteriming penumpang belakang ya jadi ini begini nah ini tapi dari 500 sup jadi ini bakal nempel jadi satu bagian ini yang mobil ini buat Deja ya pokoknya Deja tuh udah dapet juga ini dari temen gua Cobra tapi dia dudukannya kayaknya beda ya bedanya sama ini apa? sama ya tipenya sama tapi ini fix jalan jadi temen gua pake bro itu yang di mobil lu lupas aja kalo emang ga ada barang yaudahlah gua lepasin buat lu dikit switchnya kurang satu itu kurang satu lagi itu kan pekelan sama itu iya terus yang buat nyalain lampunya itu lampu sama pekelan engga masih ada satu lagi John ini tuh ada dua kita bikinan nih dua biji dua biji nah ini 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 untuk kok kenapa sih masa begini ga mungkin John harus ada satu lagi ini ini ada satu lagi kemarin gua tanya ke lu kan dik ininya ada dua kan ada dua itu pokoknya engga John ini yang ada dua engga duit itu ada satu ini ada satu tuh buat nyalain lampu satunya tuh ada yang nyalain pokoknya ini bukan ini sakran rohan yang si jadi ini guys ini panel E28 yang di setir samping kanan ini frame nya dan bentuknya karena ini sebenarnya ketutupannya gelap dan ini patah-patah nih kayak ada bekas lem tapi nanti gua bakal bersihin ini 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 yang begini tuh tadi ada kurang satu panel aja yang mesti buat kapit tuh bisa dibandingkan ya yang custom dengan yang original mana? nah ini yang dapet kan tadi ini dia udah dipasamin ini ini yang dapetin nah ini yang kepadanya beli nah dia begini nih dan fix nyala soalnya ini dari mobil nyala baru sudah lepas udah pokoknya lu daripada nyariin yang tersebut lo yang mobil aja lepas setelah dik ambil aja ini selesai kan ini selesai ya selesai jadi didapatnya ini kita bukut lagi ya guys biar 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 ini di lem ini kenapa ya fungsinya ya? apa yang ini apa yang lu ga pecah? apa yang ini kabelnya ga ada patah ga ada apa apa itu ga peduliang ya? tempel ke bodi kali? engga iya tempelannya gitu ketutup ya iya cuman ini dobi ah iya masih utuh where is the silet silet segala wah masih lengkap semua loh kancingnya hebat loh tuh itu semua apa tutupan satu lagi gitu ya? engga Jon pasti gitu ya? pasti ada switch satu lagi pasti fix pasti itu mah pasti dari patent soalnya gue nanya kan itu headlamp sama pokoknya emang ada kan mas? jadi ini jadi satu engga engga ada satu lagi engga kita lengkapkan kembali bersihkan ditemen lu ga David? ga ada habis oh my god nah apa cu? eh cobra yang dapet ga ada ininya ya? ada tuh kotak kecil kok beda sih? nah makanya tuh engga kayak ini kok dulu juga ada iya ga ada ini kayak powernya gitu loh ini ga ada ininya ga jalan oh iya? oh 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 ininya pake kanan kiri Jun ha? pake kanan kiri iya kali iya kali ga bisa lah kan powernya satu engga basen di belakang ada juga ayo lah yang belakang ada mesti kotak warna hitam lebar dia oh beda lagi ada lagi itu katanya apa tulisan passenger passenger apa gitu kalo ga salah itu susah banget sih rera hitam banget parah ini nih kerjaan kita kalo sore nih kebersih kebersih ngecekin barang yang sudah datang apa saja untuk mobil garapan sampe yang detailin sih detailin lebih bersih kayak yang rusak-rusak kita tempel-tempel kalo ada yang patah nah jadi mudah-mudahan mobil gadget dan diki bisa cepat selesai oh iya kalo bodi lagi otw ya bodi tonton 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 ya jadi tadi ada sedikit iklan yang dengan suara yang aneh itu suara-suara mistis iya jadi bodi kitnya tiga empat udah dateng ini udah otw bodi kitnya 28 juga ya bocorin ga nih bodi kitnya jangan bodi kitnya inisialnya S S seber biar aneh seberan tuh barang-barang begini wah kencingnya patah satu aduh uh-oh 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 aduh detektif nih sudah semula tidak benar tangannya aduh 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 jadi buat kalian informasi lagi nih kita mau sok-sokan jadi di tempat merestorasi panel-panel biasanya merestorasi menggunakan lem ini apa sih kita kalau bisa ngomong alteco bukan apa bukan super super blue extremely strong rapid cure adesive ya kiki udah jadi gini dan kalau misalkan panel lebar kalian bisa menggunakan untung rokok atau kapas nah jadi kita harus sudah mekanik dulu ya bisa kuntung rokok ya dan ininya kita udah dikasih si kapas gitu tepesin nanti dia bakal kayak keluar sedikit asap nah kalau udah keluar sedikit asap itu berarti tandanya sudah nempel dengan bagiannya itu sharing information untuk perbaikan panel-panel ini gue lanjut lagi gini 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 lihat ini adalah belakang puntung rokok kan kalau dibuka bentuk rokok tuh bisa begini nah ini nih yang pada umumnya dipakai untuk merestorasi panel-panel interior jadi disebar dulu begini nah sebar dulu begini ambil sedikit nih ini kan patah tuh ini patah nih ini patah begini untuk menjadi apa ya kayak pemegang tuh ada sender sih ini nih patah jadi gitu ini yang tadi asalnya dari begini nih ini gue ambil sedikit jadi semacam serat dipaskan posisinya dan terakhir tinggal kita teteskan ini kayak gaman-gaman mencami aja ini guys asepan loh tuh sampai ada asep ya keliatan gak tuh di kamera betul di kamera keliatan gak yang jelas ini akan menjadi salah satu penguat untuk daging bagian sini dan sini karena sudah patah dan ini bisa menjadi salah satu fungsi jadi seperti Vibramack ya serat soalnya jadi gak lemnya doang lemnya tuh ada temennya gitu kalau lu ada temennya lu lebih kuat beres deh tinggal tunggu kering habis kering di amplas digosok, gedembung di dijual jadi ini posisinya begini tadi dan sudah tersambung kembali tuh wow kuat banget jadi kalian mungkin yang menemukan-menemukan kayak di panel-panel interior, ruang mesin wilayah plastik mau lihat udah disolat atau belum coba buka bagian belakang pasti ada begini ini ngesolat begini kalau yang kurang kerjaan mau lebih rapi lagi bisa setelah begini ambil pilok sedangnya dipilok nih jadi menutupi wajahnya yang mungkin amburado seperti ini jadi nanti kesannya kalau udah dipilok jadi kayak plastik ya kayak plastik meleleh kalau ada yang lebih rajin lagi tempul tempul, pilok itu udah pasti perfect banget lebih rajin lagi ya ke Eropa lebih rajin lagi belajar ya langsung ya langsung siap dan ini sudah nempel tuh oke jadi sudah aman panelnya sudah lengkap semua pantas-pantas kembali yang kemarin punya lu sih mobil anjur banget lihat ini udah cuman kayak terbagi 3 bagian dan 2 nya tuh hilang jadi kayak setengah gitu dan kalau yang ternyata masih utuh tuh begini untuknya gitu info dari Ane dan ini udah siap untuk disimpan kembali top lamp kalau ini aja gak bisa gak bisa off top ini kayak mesti dibongkar dulu nanti kita lihat dalemannya oke gak bisa lukas iya mesti dibongkar berarti nanti kita bongkar ini dari sini ya nanti stay pun terus mungkin ada di vlog selanjutnya kita memperdalam ya beginiannya karena ini sungguh sangat tidak enak melihat ini macet tuh kalau di starter nanti ya apanya gak mungkin banget apa emang begini ya kayaknya enggak kayaknya bisa sekali lagi gak sih sekali atau dua kali lagi gitu kan ini aja masih oke sih cetekan ini masih bagus temennya ada buat nyalain sensor yang ada 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 nah itulah intinya itu teres semua dan apalagi kita mau kasih tau speedometer oh iya speedometer 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 terada yang ambrol barusan aduh tada speedometer 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 dengan layar yang tidak pecah karena yang punya denget kemarin disini ada kayak cip garis gitu dan retaknya udah tidak bisa ketolong karena dari dalam kalau ini masih utuh kita bisa kayaknya mematakan ada satu kancing eh nggak tahu kancing apa tar iya bawah gitu ya kita pakai begini hahaha bener pasnya ini what dipatah yang begini wah kok aneh sih ini sih pasti soket sih meg ini soket ini semua patah sepatunya benar deh disini tapi nggak mungkin ya ya nggak tahu deh ini apa yang jelas ini patah nih dari bagaimana nanti kita cari harus tertampal lagi tapi yang jelas ini headlampnya speedometer speedometer oke semua barang mungkin sudah di unboxing ya itu lampu belakang lampu belakang juga ada belakang ada kecuali velg yang masih kita rahasiakan iya velg ada something sudah datang nanti popnya surprise ketika proses mobilnya sudah jadi ya Biki langsung mau garap si hoodie jadi stay tune terus mungkin thank you for watching detail detail barangnya boleh nanti ditampilkan seperti ini betul eh mungkin risik sekali handphone itu so oke mungkin eh segini topik kita jangan lupa kita dari my instagram don't forget to like subscribe comment kepo kepo boleh and be the best all up guys see ya bye Terima kasih telah menonton